Woman Top 2023 Film yang berasal dari Filipina ini bertemakan olahraga Udah lama nih kita gak ketemu lagi Ya akhir-akhir ini gue memang sepuk banget guys Tapi kisah kali ini dijamin bikin ngiler Selain berkeringat, pemainnya juga ini bakal rutin melakukan berbagai kegiatan Yang tentunya bikin keringatan juga tuh Kita langsung masuk aja ke filmnya Film dibuka dengan menampilkan sebuah pelatih jijutsu yang bernama Aceh Dia menyuruh anak didiknya untuk melakukan sparing Karena tidak ada yang mau menjadi relawan Aceh Dia pun langsung memanggil si Alice dan seorang pria kekar untuk maju ke depan Pria kekar itu langsung bereaksi dan memojokkan si Alice Saat Alice sedang terkena kuncian Entah mengapa dia langsung panik dan pergi meninggalkan akademi itu Kita flashback lagi ke 5 bulan sebelumnya Terlihat si Alice yang culon masih pergi ke pesta Dimana pesta itu dipenuhi dengan kaum muda mudi Tujuannya kesini adalah untuk menemui sahabatnya yang bernama Aceh Merasa grogi si Alice ini langsung izin ke toilet untuk menenangkan dirinya Namun kocaknya disana dia malah dipergoki pasangan yang tengah beradu bersama Aceh pun lalu menyuruh si Alice untuk bersenang-senang kala itu Dia diajari cara minum dan bergaul dengan manusia-manusia gabut Baru juga main beberapa menit, Alice sudah meracau Ia minta diantarkan pulang Salah satu teman si Aceh, ia iseng lalu memasukkan pil ke dalam minuman si Alice Dan saat Alice meminumnya, tiba-tiba pandangannya dan kesadarannya mulai memudar Seorang pria dengan penutup kepala lalu membawa Alice ke kamar lantai atas Alice pun langsung digabur Namun dia masih bisa berontak dan langsung kabur ke bawah Saat Alice meminta tolong kepada orang-orang di tengah pesta, dia malah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan Salah satu rekan sekolahnya yang bernama Riza pun bahkan menduduk Alice caper dan sosuci Padahal si Alice itu tinggal menikmati saja Si Riza pun terus memanas-manasi orang-orang sampai akhirnya mereka mengguyur Alice dan memperlakukannya secara terang-terangan Kejadian itu, Alice pun mendapatkan trauma sangat mendalam Bahkan sampai tidak mau disentuh oleh siapapun Termasuk pembantu yang sendiri yang sudah bekerja cukup lama melayaninya Cara satu-satunya menenangkan diri adalah memakai jam tangan pemberian sang ayah Dan membaca surat beliau yang ditulis sebelum meninggoy Tak ingin terburuk terlalu lama dalam trauma, Alice pun untuk berniat menjadi wanita yang kuat Sampai suatu hari dia bertemu dengan Aceh yang membawakan balon dan kue ulang tahun Rupanya Aceh berniat merayakan hari jadinya dengan sang pacar Yang mana pacarnya sudah tiada guys Merasa punya kesamaan, telah kehilangan orang terdekat Mereka pun lalu berkenalan dan mulai mengobrol banyak hal Aceh menawarkan pelatihan berisilan jiu-jitsu di sebuah akademi dekat warungnya Kembali ke masa sekarang terlihat Aceh mengampiri Alice yang sedang masih shock dengan kuncian tadi Trauma yang Alice alami masih mengeranggoti keberaniannya Bahkan dia sampai tak mampu untuk mengatakan masalah-masalahnya terhadap sang pelatih Di tempat lain terlihat si Marco yang sedang sibuk stalking mezzo si Alice Hal itu membuat si Riza kini menjadi pacarnya merasa sangat kesal Bukan yang merasa bersalah si Marco malah gak bisa menahan dirinya Dan langsung melakukan gabrut dengan si Riza Sementara itu si Alice kembali terbayang-bayang dengan kejadian kelam di masa lalunya Dia sangat ingin sembuh atau setidaknya menjadi lebih kuat agar bisa membalaskan perlakuan pria itu Tak lama kemudian si Blesi pun datang dengan wajah penuh luka lebam Dia mengaku melakukan permain yang cukup dasyat semalam dengan suami Namun si suami hilang kendali dan memukul Blesi terlalu keras Meskipun begitu Alice tahu kalau Blesi berbohong karena dia tak ingin khawatir terhadapnya Aceh lalu mengirimkan pesan kepada si Alice untuk melakukan sesi khusus pada saat malam harinya Sambil memandangi sekotak makanan Aceh lalu teringat dengan masa lalunya yang dengan sang mantan bernama Diana Diana sangat suka memasak Dia sering menyiapkan bekal agar si Aceh semakin semangat saat dia bekerja Aceh juga masih ingat bagaimana legitlahannya milik si Diana ini Memori itu cukup membuatnya terus-terusan berolahraga terus di malam hari sendirian Marco menemui si Alice dan mengungkapkan kerinduannya Ternyata si Marco ini pernah menyukai Alice namun ditolak mentah-mentah Meski begitu Marco tak ingin berputus silaturahmi dengan si Alice Namun si Alice tak peduli dan segera pergi dari akademi itu Ia pun menemui pelatihnya sebagai pelatih Aceh pun harus mengerti apa yang menghalangi muridnya sehingga sulit untuk berkembang Aceh tahu kalau si Alice punya potensi dan bela diri di Jutsu Namun entah mengapa ketika diberi kesempatan untuk separing Alice pun terkesan untuk menahan dirinya Sambil menangis Alice pun bercerita kalau 5 bulan yang lalu dirinya pernah mengalami pelecehan Dia membenci dirinya sendiri karena tidak bisa melawan pada saat itu Aceh pun langsung menyanggah dan bilang kalau semua itu bukanlah kesalahan Alice Langkahnya sudah tepat karena telah bergabung dengan pelatihan Brazilian Jutsu Buset malah marketing dia Prinsipnya ia harus menggunakan keterampilan untuk menumbangkan sang lawan yang lebih kuat Dengan modal utama bagi si Alice melawan traumanya Dari ceramah si mamang Aceh itu Alice pun mulai kembali mendapatkan kepercayaan dirinya Dia bertekad mempelajari Jutsu lebih dalam Kalau dia bisa sampai ke taraf senior Suasana tak mengenakan sedang berlangsung di rumah Marco saat itu Terjadi adu mulut karena Marco tak ingin datang di hari spesialnya Riza semakin murka karena setelah tahu kalau Marco berniat pergi ke rumah Alice Rupanya selama ini Marco telah menjadikan Riza sebagai pelampiasan karena tak bisa mendapatkan Alice Kesokan harinya pelatih kembali memanggil si Alice untuk berduel Nah kali ini ada salah satu BJJ senior yang tadi sangka Alice berhasil melakukan kuncian Dan membuat si senior itu menyerah Minta ampun Pelatih dan murid pun langsung bertepuk tangan memberikan selamat atas hasil yang didapatkan oleh si Alice Sebagai ucapan terima kasih Alice pun membawa makanan untuk pelatihnya Mereka lalu pergi piknik ke bukit teletabis Untuk healing sambil melihat pemandangan Rupanya si Aceh ini belum bisa move on dari Diana Dan terus-terusan membahas tentang mantannya itu Padahal di depannya sudah ada si Alice yang siap menggantikan posisi Diana Saat sudah hampir malam Aceh pun mengantarkan Alice pulang Sempat terjadi momen saling pandang yang cukup hangat Namun si Alice mampu membuat si Aceh belum bisa melangkah lebih jauh Blissey sangat senang melihat kedekatan si Alice dan pelatihnya Baru kali ini dia melihat Alice tersenyum bahagia Padahal sebelumnya si Alice ini murung dan tak pernah mau disentuh Di rumah si Aceh berwimpi melihat Diana yang sudah menunggunya di kasur Aceh pun merasa bersalah telah dekat dengan si Alice Dan hampir mengkhianati cintanya dengan Diana Untuk memperarat cinta mereka keduanya pun langsung saling melakukan gabrut Namun notif pesan dari si Alice membangunkan si Aceh Masih ada keraguan di hati Aceh antara setia dengan cinta kepada Diana Atau membuka hati baru dengan orang yang ia kenal yaitu si Alice Aceh pun membuka laptopnya dan melihat video lamarannya kepada Diana di masa lalu Memory itu terus melekat membuatnya sulit untuk berpindah ke lain hati Di hari latihan berikutnya Alice dan Marco pun ternyata juga ikut BJJ Bahkan sudah sampai ke Sabuk Biru Meski begitu Marco mengaku sudah keharatan karena skillnya belum pernah di asah Alice pun tahu maksud kedatangan Marco adalah untuk kembali mendekatinya Alice tak mau Riza sakit hati dan menyuruh Marco untuk tak menemuinya lagi Untuk membuat Marco kapok Alice pun mencoba mendekati Aceh Dan mengajaknya makan bersama Namun tak mengapa sikap Aceh malah menjadi dingin dan tak seperti biasanya Di rumah Alice pun surat kepada si Blaise tentang Aceh yang ternyata menghindarinya Blaise pun lalu menghibur Alice dan menyuruhnya tetap tenang Wanita yang harus pandai memilih jangan gerasa gerusuk Seperti Blaise yang menggantukan kebahagiaannya kepada cinta Alhasil dia dapat pria yang sangat pemalas guys Akademi Jujutsu yang dipimpin oleh Aceh akan mendapatkan eksibisi dengan Akademi Jujutsu lainnya Aceh akan memilih tiga petarung terbaik untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu Untuk menguji kesiapan mereka Aceh pun menghadapi murid-muridnya satu persatu Alice maju duluan dan langsung menunjukkan skillnya Hanya dengan beberapa gerakan Alice pun mampu melakukan kuncian cepat dan membuat si Aceh menyerah Namun sayang sekali Alice didiskualifikasi karena dianggap melakukan Jujutsu yang terlarang Entah karena si Aceh malu akibat kalah dan karena si Alice masih sabuk putih Yang jelas Aceh melarang Alice untuk ikut bertanding Marco mencari kesempatan untuk memuji si Alice yang sedang kesal Cara itu terbukti ampuh dan memelurukannya Tak lama kemudian Aceh datang dan mengumumkan tiga jawara yang dianggap layak Sayangnya nama Alice tidak tercantum Merasa tak terima Alice pun langsung protes Hingga sempat terjadi cek cok yang mengganggu pendengaran mereka Malamnya setelah menggabut Rija Lagi-lagi Marco berniat untuk memutuskan hubungan diantara mereka Kali ini Rija benar-benar kesal padahal dia sudah memberikan segalanya Tapi Marco masih sajian memilih Alice Yang belum jelas, lahan basahnya masih segal atau belum Mendengar hal tersebut Marco pun langsung marah dan meminting Rija Hingga dia kehabisan nafas tuh Di akademi, salah satu pertarungan di beli Aceh mengundurkan diri dan meminta Alice untuk mengisi slot yang kosong Tak lama kemudian Rija datang dan mengacau Dia menuduh Alice telah merebut Marco sehingga dia memintanya putus dari dirinya Kocaknya Rija ini sampai melantangi Alice untuk berduel Jelas saja dia kalah telak dan dijatuhkan dengan sangat mudah Setelah sesi latihan, Alice pun menemui Aceh dan mengajukan diri sebagai pengganti Jaiman Namun Aceh tetap menolaknya dengan alasan Alice belum layak Merasa tertentang, Alice pun langsung meminta tanding ulang dengan pelatihnya itu Kali ini pertarungan langsung sengit Alice sempat berhasil menumbakkan Aceh Namun Aceh berhasil mengembalikan keadaan Tapi hal yang tidak terduga terjadi kala itu Aceh malah mencium si Alice Sehingga mereka berdua pun terbawa suasana dan berguling-guling sambil beradu gabrut di atas matras Di perjalanan pulang, Alice melihat Blaise sedang dipukul oleh suaminya Merasa terpanggil untuk menolong, Alice pun langsung menghajar pria tersebut Dan mengungsinya dengan jurus yang ia dikuasai Alice pun menyuruh pria itu untuk berhenti mengganggu si Blaise Atau dia akan melaporkannya kepada koalisi Blaise yang sudah lelah menjadi samsak sangat berterima kasih kepada si Alice Karena telah membantunya dan memberikan pelajaran kepada sang suami Malamnya Alice pun datang ke rumah Aceh tanpa mengabari niatnya Niatnya sih cuma makan doang Jadi Alice masak cukup banyak Sementara itu Marco meluncur ke rumah Alice untuk memberikan bunga Namun disana hanya ada si Blaise Kocaknya Blaise malah mengatakan kalau si Alice sedang keluar dengan pacarnya Yang tersebut membuat Marco menjadi pusing tujuh keliling Kembali ke rumah Aceh, Alice pun melihat penyaksali foto Diana yang masih tergampang Seolah-olah mempertegas kalau si Aceh belum bisa move on dari mantannya Alice pun sampai bertanya siapa yang Aceh cintai saat ini Dan tentu saja dia memilih Alice Setelah itu mereka pun langsung berpelukan langsung gas pol bersama Dan pagi harinya ketika mereka sedang memberikan tempat tidur Alice iseng-iseng membuka laptop milik si Aceh Disinilah dia melihat video lamaran si Aceh bersama Diana Mereka terlihat sangat bahagia Alice pun lalu mengutarakan kekecewaannya kepada si Aceh Tiap hal yang dia lihat di rumah ini selalu berhubungan dengan Diana Padahal yang menjadi pacarnya sekarang adalah si Alice Seharusnya Aceh bisa menghargai perasaannya Dan membuang semua kenangannya tentang mantannya Sejak saat itu hubungan Alice dan Aceh pun mulai merenggang Marco pun punya kesempatan untuk mencaper terus-terusan di depan si Alice Sampai suatu hari Alice berkunjung ke rumah Marco Sepertinya para penonton drama film udah tau nih apa yang mereka akan lakukan Mereka pun melakukan beronde-ronde Sampai pagi gitu nih guys Pagi harinya saat bangun tidur Alice pun menendang sebuah kotak Yang saat dicek ternyata isinya adalah foto-foto Alice saat dilecehkan Terdapat pula obat-obat pelemas otot yang Marco gunakan pada saat mencampur minuman Alice Agar Alice tak sadarkan diri Dari sinilah Alice sadar kalau pelaku pelecehan tersebut adalah Marco Dia terobsesi dengan Alice dan melakukan segala hal untuk bisa meneragapnya Dengan penuh amarah Alice pun membawa kota barak hitur dan menunjukkan kepada Marco Marco tentu mencoba mengeluarkan banyak alibi untuk menutupi semua perbuatannya Namun Alice tidak bodoh dan ia menyuruh Marco untuk mengakui semuanya Sejak kejadian tersebut setiap malam Alice pun tak bisa tidur Kepikiran menjadi kacau dan hampir juga ia gila Alice pun menyesal telah percaya kepada Marco Jika dia tahu hal ini sejak awal Alice tak akan pernah suidi untuk tidur dengan si Marco Bukannya merasa bersalah Marco pun malah mengajar si Alice Hingga terjadi perkelahayana saat sengit Untungnya Alice kini sudah terlatih Dia bisa bersikap lebih tenang Dan melumpuhkan Marco dengan kuncian lehernya Tak lama kemudian Riza datang ke rumahnya dan menemui Marco Setelah Alice menjelaskan situasinya Riza langsung menelpon polisi sehingga Marco bisa langsung ditangkap Di akademi Alice kembali menemui Aceh Dia berterima kasih karena telah dibantu untuk sembuh dari trauma Namun dia tak bisa menunggu Aceh move on dari Diana Alice terlalu mudah untuk berharap kepada orang yang belum tentu membalas cintanya Dan di akhir film diceritakan bahwa Alice ini mempelajari jujutsu sampai ke sabuk biru Dia bahkan memenangkan pertandingan pergengsi dan mendapatkan juara pertama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya